Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel bimbel santai belajar cara santai hasil tetap pandai nah pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkuman hasil live IG BKN tanggal 7 Juli 2021 nah jadi buat teman-teman yang belum sempat nonton live IGnya BKN seputar masalah-masalah yang terjadi pada pendaftaran CPNS dan P3K 2021 penting untuk menyimak ada 17 pertanyaan dan jawaban terkait masalah-masalah yang umum terjadi pada saat proses pendaftaran tapi sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe like comment and share ya yang pertama jika ada kesalahan dengan nomor nick apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan adalah kita harus ke Dukcapil yang kedua jika di KTP pada namanya ada gelar maka nama yang di input silahkan memakai nama yang ada di ijasa dikarenakan ijasa sifatnya lifetime atau cuma dicetak sekali seumur hidup intinya nama yang digunakan adalah nama tanpa gelar ingat ya nama tanpa gelar yang ketiga pada pengisian password dan pertanyaan pengaman kalau bisa tolong dicatat penatat supaya tidak lupa yang keempat jika saat awal pendaftaran tertukar antara foto selfie dan juga pas foto udah santai aja tidak akan jadi masalah besar silahkan dilanjutkan karena data yang akan masuk ke verifikator instansi adalah data unggahan dokumen jadi kalau pun upload fotonya terbalik tidak akan menjadi masalah yang fatal tapi tolong diusahakan sebelum upload foto selfie dan pas foto diperiksa baik-baik supaya tidak tertukar yang kelima jika terjadi kesalahan upload dokumen seluruh keputusan berada di tangan instansi bukan di BKN jadi kalau ingin mengajukan keluhan bukan ke BKN tapi ke instansi yang dilamar yang keenam data NIC yang diintegrasi merupakan data NIC yang diambil dari dirjen Dukcapil Pusat jadi kalau ada masalah dengan NIC maka harus berurusan langsung dengan Dukcapil yang ketujuh apabila sudah diakhir pendaftaran dan sudah diakhiri ingat ya sudah diakhiri kemudian terjadi kesalahan upload atau sebagainya maka sudah tidak bisa diedit lagi jadi sebelum melakukan akhiri pendaftaran tolong berhati-hati sebelum memulainya silahkan perbanyak doa agar tidak terjadi kesalahan upload atau masalah lain yang bisa membuat teman-teman gagal di seleksi administrasi yang kedelapan nah ini yang paling banyak ditanyakan akreditasi mana yang dipakai? nah akreditasi yang dipakai adalah akreditasi di saat lulus jadi dicatat ya akreditasi di saat lulus khusus untuk pelamar jalur kumlaut akreditasi prodinya harus A dan akreditasi universitasnya juga harus A jadi kalau cuma universitasnya yang akreditasi A prodinya tidak maka tidak bisa mendaftar jalur kumlaut yang kesembilan pendaftaran akun dilakukan dari awal semua jadi harus bikin akun baru lupakan akun lama saat pendaftaran misalkan di tahun 2019 kenapa seperti ini? dikarenakan data ASN itu sangat banyak maka data pelamar yang gugur terdahulu otomatis sudah dihapus sehingga harus dimulai kembali dari awal yang kesepuluh dapodik bukan kewenangan BKN karena adanya didikbud jika ingin memperbaiki silahkan ke dikbud yang kesebelas nah ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan misalnya saya jurusan ilmu ekonomi ternyata di formasi dimintanya ekonomi untuk pendidikan harus sejalan ingat ya harus sejalan jika diminta ekonomi maka harus ekonomi jika diminta komunikasi maka harus komunikasi jangan ilmu komunikasi cari yang sama persis dengan jurusan dicatat cari yang sama persis dengan jurusan jangan berpikir karena satu rumpun maka beranggapan boleh mendaftar jika memang ragu silahkan ditanyakan langsung ke instansi terkait dan usahakan secara tulisan jangan lisan supaya bisa menjadi pegangan ketika kita melakukan sanggahan dan lain sebagainya kalau lisan kita tidak bisa gunakan itu sebagai pegangan yang kedua belas misalnya kita pilih formasi di daerah apakah tes harus di daerah juga nah ini tergantung kewenangan instansi karena BKN hanya menyediakan list lokasi untuk tes kemudian instansilah yang memilih mereka mau tempat tes di mana ada yang terpusat di satu tempat dan ada juga yang di beberapa tempat jadi tergantung kewenangan instansi masing-masing yang dilamar 13. jika pada saat pendaftaran ada notif Anda terdaftar sebagai PNS aktif maka silahkan lapor ke helpdesk SSC ASN bisa jadi yang bersangkutan sebelumnya sudah mengundurkan diri namun belum 2 periode pendaftaran sudah mencoba mendaftar lagi yang keempat belas jika ada galat dicek kembali galatnya di mana bisa saja saat mengisi tanggal lahir yang diminta itu hari, bulan, tahun semuanya angka namun diisikan 8 angka kemudian ditulis misalkan Maret harusnya 03 ditulis Maret maka silahkan diikuti aturannya jika muncul galat mungkin salah cara pengisian yang kelima belas tahun ini jumlah pendaftar tidak bisa dilihat lagi karena tahun ini blind competition beda dengan tahun sebelumnya tahun 2018 misalnya bisa dilihat kuotanya berapa pendaftarnya sudah berapa jadi kita bisa lihat pendaftaran yang persaingannya sedikit dan persaingannya banyak tahun ini tidak bisa dilihat lagi 16. jumlah ajuan pada helpdesk dalam sehari bisa sampai 100 ribuan diantaranya ada berupa 21 ribu lupa password 1100 lupa pengaman 1 dan seribuan lupa pengaman 2 lokasi lahir tidak ditemukan 2 ribuan jadi mohon untuk password dan pertanyaan pengaman agar dicatat ingat ya dicatat supaya tidak lupa 17. lokasi lahir yang digunakan yaitu pada tingkat kabupaten atau kota bukan tingkat desa jadi diingat ya lokasi lahirnya diisi tingkat kabupaten atau kota bukan desa nah untuk desa hanya dihususkan bagi pelamar yang lahir di luar negeri ya itulah tadi 17 pertanyaan yang sering muncul serta jawaban dari BKN yang merupakan hasil live Instagram BKN tanggal 7 Juli 2021 semoga dengan video ini bermanfaat buat kalian dan sekiranya ada masalah atau kasus yang sama bisa menjawab masalah-masalah dari teman-teman sekalian terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa subscribe like, komen, dan share ya sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati